Dipersembahkan oleh Jadi memang tujuh hari selama seminggu Luar biasa Jam syutingnya bervariatif Tapi bisa dibilang kalau kita pokok rata Jam tujuh sampai dengan subuh Tujuh malam sampai subuh Sampai kadang-kadang ketemu matahari terbit Dan itu masih syuting Beneran kayak tadi di Eropa itu ya? Ya bener, orang-orang tidur Lagi berkarya ya? Coba aja nanti kalau jam 6 pagi Mas Dili bangun coba tanya aja Masih bangun apa enggak? Masih seger-segernya tuh Terus tetap menjaga kesahatan kah sekarang ini? Atau gimana? Ya pasti harus utama Karena kalau begitu saya sampai sakit Yang jelas produksinya tuh kacau Ya kan? Karena... Saya berperan sebagai raja Jadi hampir setiap hari itu peran saya ada Jadi kalau buat saya triknya untuk menjaga Supaya itu yang penting saya harus sehat Gidur harus cukup Oke itu nomor 1 Gidur harus cukup Jadi paling enggak saya bangun siang Misalkan jam 1 jam 2 Saya masih sempetin paling enggak Itu 20 sampai 30 menit sehari Ya Olahraga Entah jogging Atau saya ngegym Tapi yang ringan Ya karena mengingat saya nanti sorenya lagi Ya saya harus prepare untuk Sesi berikutnya untuk syuting di hari tersebut Mungkin nyoters dirumah yang Atau yang selalu bilang bahwa Aduh gila ini Apa kuliah sibuk gitu ya Atau yang udah kerja Ya saya bilangnya seringkan orang-orang Makanan gitu gimana Gimana mau Gimana mau kegym Waktu Apalagi Kalau saya lihat sih Ini Ya hidup ya pilihan lah ya Maksud saya Saya cuma ngeliat Boleh-boleh aja silahkan aja Kalau mereka mau kayak gitu ya Ya kalau saya terus terang sih Kalau saya waktu Ngebentuk badan jadi bagus Daripada saya Ngegym ataupun saya latihan Selama 1 tahun Kenapa saya nggak bisa uber dalam waktu 3 bulan Dan saya bisa nikmatin Lebih cepat waktunya Itu yang ngantap banget Itu satu Artinya saya pengen transformasinya Secepat mungkin Dengan waktu Seefisien mungkin Dan yang kedua Kalau saya ngeliat dalam Sini jangka panjang Ngapain saya kumpulin duit Saya syuting panjang-panjang Tiba-tiba nanti Di umur sekian Saya jatuh sakit Ya kita nggak bisa bilang ya Umurnya panjang apa nggak Tapi paling nggak kan Kita udah coba dari sekarang nih Ya kita nggak bisa nentuin Ya pada saat nanti saya Di umur yang lebih tua Maksud saya masih muda nih sekarang Ya pada seumurnya nanti Yang lebih tua nanti Perlu pengalaman Saya bisa nikmatin Hidup sehat Jangan sampai saya nanti terjerumus Harus makan obat-obatan Yang memaintain Supaya saya itu Tetap kondisinya masih sehat Nah kalau dari NutriFood sendiri Ada program apa lagi? Nah tadi sih Sebenernya semua tadi sudah diceritain nih Mulai dari untuk komunitas SD Kemudian element goes to school Bersama Rika Untuk SMA nya Tapi kita juga Tadi yang dibilang Bahwa kita mau bentuk Pola gaya hidup sehat itu Kesemua aspek istilahnya gitu Jadi kita punya program juga Untuk media Kita buat media workshop Mengenai Cermati Konsumsi Gula Lemas Dan garam gitu Oke Nah itu kita juga bikin media workshop Di beberapa kota gitu Terus kemudian nggak cuma media Selain media Kita juga bikin edukasi untuk kader PKK Ini untuk komunitasnya Lebih ke Langsung ke masyarakat Ke ibu-ibu gitu Karena mereka penggerak Di wilayah masing-masing gitu Selain itu kita bikin juga untuk ahli gizi Nah ahli gizi ini kan ada di banyak rumah sakit nih Kita bikin juga seminar dan workshop Untuk para ahli gizi Waktu itu kita bikin untuk diabetes gitu Edukasinya mengenai diabetes gitu Jadi semua nutrifur coba melihat nih Komunitas mana saja Yang memang bisa bersama-sama Bergerak bersama Untuk bikin pola hidupnya menjadi lebih sehat gitu Oke Mbak Ninta Ada pesan mungkin Oke Jadi Untuk ngajakin hidup sehat Untuk juga bikin Suatu perubahan Itu kita nggak perlu nunggu dari luar Jadi kita nggak perlu nunggu dari pemerintah Atau nunggu Pokoknya dari luar Tapi kita bisa dimulai dari perusahaan Setiap perusahaan bisa Men-support Masyarakat supaya lebih sehat Dari komunitas Baik yang muda Yang tua Semuanya juga bisa Jadi Kalau sama-sama Pasti akan lebih enak nih Gitu Impactnya lebih besar ya Impactnya lebih kerasa Dan hasilnya Bisa lebih jangka panjang Guys Ada pesan? Buat teman-teman? Buat teman-teman sekalian Lu boleh gaul Lu boleh sibuk Seperti apapun Lu boleh have fun Tapi nggak boleh lu lupain kesehatan lu Karena terus terang Kesehatan itu priceless Jadi Sibuk karena masa Alright, that's it Thanks for watching Semoga tayangan ini bermanfaat Jangan lupa untuk ikuti ikut twitternya Dengan memfollow At Billy Boon At Young On Top Dan at Nutrifood Untuk mendapatkan 3 buah buku dari saya Young On Top New Edition Topos 1 Topos 2 Dan 2 buah e-voucher Untuk mengambil tes kesimbangan pribadi Di www.yangontop.com Dan 1 buah voucher dari Nutrimark Until next week I'll see you on top Thank you so much Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax